Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak mengerti arti dibalik caotik divine fisik. Kaisar Le menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika adik perempuanmu memiliki caotik divine fisik, maka kamu harus merahasiakannya. Kamu tidak boleh membiarkan para dewa mengetahui hal ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Sangat serius, Yun Yan dan Yun Lan saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa caotik divine fisik akan memiliki asal-usul yang begitu hebat. Jangan meremehkan caotik divine fisik. Anda harus tahu bahwa pendiri Soaring Skypik saya juga memiliki fisik ini, dan ini jarang terjadi. Kaisar Le berkata dengan serius. Pada saat yang sama, dia sudah menghitung dalam hatinya. Jika adik perempuan Yun Yan benar-benar memiliki caotik divine fisik, maka yang terbaik baginya adalah menjadi anggota Soaring Skypik. Bagaimanapun, pendiri Soaring Skypik memiliki caotik divine fisik, dan tidak ada orang yang lebih cocok untuk pertumbuhan caotik divine fisik. Menurut pengetahuan Kaisar Le, jika caotik divine fisik dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Yun Lan dan Yun Yan saling melirik. Mereka sepertinya sudah menebak betapa parahnya masalah ini dan segera memahaminya. Namun, mereka masih memikirkan apa yang harus mereka lakukan jika keadaannya benar-benar serius. Jangan terlalu khawatir, adik perempuanmu memiliki caotik divine fisik, dan pencapaiannya jelas bukan sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Feng Hao berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah Little Meng mengingatkan, dia tahu betapa mengerikannya tingkat pertumbuhan tubuh ilahi caotik. Kita harus tahu bahwa era yang dibicarakan Xiao Meng adalah era di mana bahkan penguasa pun seperti anjing. Namun, caotik divine fisik sangat terkenal di era itu. Jelas sekali bahwa pencapaian caotik divine fisik sungguh luar biasa. Apa maksudmu? Yun Yan melirik Feng Hao, tidak mengerti apa maksudnya. Kultivasi adik perempuanmu telah mencapai peringkat suci, dan masih terus berkembang. Feng Hao berkata perlahan saat senyum pahit muncul di wajahnya. Setelah sepenuhnya menghilangkan kotoran dari tanah kekacauan, kekuatan kekacauan di dalam tubuh wanita ini tiba-tiba mulai beredar. Terlebih lagi, auranya tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Awalnya, Feng Hao berpikir ada yang salah dengan ini, tapi Little Meng dengan cepat menjelaskan bahwa ini adalah fenomena normal. Tubuh ilahi caotik berbeda dari orang biasa. Secara khusus, kotoran di tubuhnya mewakili caotik force. Setelah kekuatan caotik yang luar biasa dihilangkan, budidayanya pasti akan meroket. Sein Reng bahkan bukan titik awal. Bahkan Xiao Meng tidak yakin seberapa besar pertumbuhan gadis itu. Selain itu, tidak perlu khawatir bahwa fisik surgawinya tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat ini, selama caotik divine fisik terbangun, perubahan serupa akan terjadi. Pangkat suci. Kamu pasti bercanda. Yun Yan terkejut. Ini tidak mungkin. Sebelum pingsan, saudara perempuannya tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang suci. Ku harap aku salah. Tapi kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Feng Hao tersenyum pahit. Hal ini berdampak besar pada dirinya. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai alam guru ilahi. Namun, lawannya baru saja membangkitkan caotik divine body, namun dia sudah berada di Sein Reng. Bagaimana mungkin dia tidak iri jika dibandingkan dengan yang lain? Yun Yan dan Yu Lan bertukar pandang dan berjalan masuk. Mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi sesaat kemudian, seruan dua orang terdengar dari ruangan. Permaisuri Le dan Namong Wu Ji juga bergegas masuk, mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, setelah mereka masuk, mereka menemukan bahwa Yun Lan dan Yun Yan memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dapat dikatakan mereka tercengang. Apa yang telah terjadi? Feng Hao berkata sambil mengerutkan kening. Kedua orang ini sangat terkejut hingga sedikit menakutkan. Alam kaisar. Kata Yun Lan perlahan. Dia bahkan sedikit tergagap. Nada suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Apa? Mata Feng Hao membelalak. Dia terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia pasti bercanda, kan? Alam kaisar. Namun, Feng Hao segera merasakannya dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Itu memang kaisar rilem. Gadis yang terbaring di tempat tidur merasa iri pada gadis yang tidak sadarkan diri itu. Dia tidak memiliki kultifasi sama sekali, tetapi hanya dalam waktu singkat, dia telah menjadi eksistensi di alam kaisar. Jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak, ini masih terus berkembang. Setelah Feng Hao merasakannya, dia terdiam. Setelah aura pihak lain mencapai alam kaisar, itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berkembang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada masalah, kan? Pada saat ini, kegembiraan awal Yun Yan telah berubah menjadi ketakutan. Lagipula, tidak ada seorang pun yang bisa menerima hal aneh seperti itu terjadi pada mereka. Hal semacam ini adalah peningkatan basis budidaya yang meroket. Apalagi itu berasal dari seseorang yang tidak memiliki basis budidaya sama sekali. Jika itu masalahnya, apakah tubuh fisiknya akan berhasil? Jika dia tidak berhati-hati, tubuh sucinya mungkin akan meledak. Inilah yang Yun Yan khawatirkan. Jangan khawatir. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Feng Hao menghela nafas lega. Meskipun budidaya pihak lain melonjak, tidak ada sedikitpun tanda-tanda ada yang salah dengan tubuhnya. Seolah-olah semuanya berjalan mengikuti arus alam. Tetapi apakah kita akan baik-baik saja jika ini terus berlanjut? Ekspresi Yun Yan masih dipenuhi kekhawatiran. Haha, jangan khawatir. Jika ada yang tidak beres, dia mungkin akan menjadi guru dewa. Feng Hao bercanda. Namun, saat dia berbicara, aura saudara perempuan Yun Yan tiba-tiba berubah. Tuhan-Tuhan. Dia benar-benar menjadi guru dewa. Perubahan adegan ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Segera, Feng Hao, yang belum menyelesaikan kalimatnya, langsung tercengang. Dia terdorong untuk menamparkan mulutnya sendiri. Ini memang benar yang dia katakan. 2742. Memang benar, adik Yun Yan sudah menampilkan pemandangan yang mengejutkan. Itu hanyalah kebangkitan sederhana dari fisik ilahi, namun hal itu membawa efek yang sangat mengejutkan. Bayangkan saja, seseorang yang tidak memiliki sedikitpun kultifasi tiba-tiba mencapai alam master ilahi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang berani mempercayainya. Ini adalah fakta. Kenyataannya, hal seperti itu jarang terjadi. Bahkan Xiao Meng merasa sulit untuk memahami kecepatan seperti itu. Secara logika, kebangkitan caotik divine fisik akan membawa beberapa efek, tapi tidak akan terlalu mengejutkan seperti ini. Persis seperti itu, seorang guru ilahi lahir secara tiba-tiba. Untungnya, kecepatan pertumbuhan auranya mulai melambat, dan baru kemudian Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika masih tidak berhenti, maka dia akan mencapai tingkat guru ilahi. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Apakah tidak masalah baginya untuk berkembang seperti ini? Yun Yan berbicara dengan emosi campur aduk. Mengenai hal ini, dia tidak lagi tahu bagaimana menjelaskannya. Namun secara relatif, saudara perempuannya menjadi guru surgawi adalah sesuatu yang membahagiakan. Lebih penting lagi, jika saudara perempuannya memiliki kultivasi seorang guru surgawi, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itu adalah poin terpenting. Seharusnya tidak ada masalah. Feng Hao berhenti sejenak dan berkata, hanya saja dia mungkin tidak bisa mengendalikan kultivasi yang begitu kuat dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk membiasakan diri. Feng Hao benar. Bahkan jika dia memiliki kultivasi seorang guru surgawi, dia tidak memiliki ide sedikit pun sebelumnya. Bahkan jika dia diberi kultivasi seperti itu, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatannya dalam waktu singkat. Hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki kultivasi tersebut, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Jika dia ingin menggunakan kultivasi seperti itu, dia memerlukan waktu yang lama untuk membiasakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh siapapun. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Yun Yan dan Yun Lan saling melirik dan menganggupkan kepala. Meskipun situasi saat ini sulit untuk dipahami, itu bukanlah masalah besar. Saat dia bangun, bahkan dia sendiri akan sulit mempercayainya. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Ini adalah tubuh ilahi yang caotik. Bahkan di era yang diketahui Xiao Meng, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Harus diketahui bahwa Xiao Meng pernah hidup di era di mana makhluk tertinggi pun berjumlah sebanyak anjing. Meskipun Feng Hao tidak yakin era seperti apa itu, dia belum pernah melihat era seperti itu sebelumnya. Segera, aura wanita yang pingsan itu perlahan menjadi tenang. Samar-samar, dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Riak energi yang muncul dari dalam tubuhnya tidak sedikit lebih lemah dari milik Yun Yan. Hal ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Hanya dalam beberapa hari, perubahan kualitatif telah terjadi, dan ancaman dari dewa abadi telah teratasi. Meskipun dia tidak dapat memahami situasi ini, hal itu sudah terjadi, jadi dia hanya bisa menerimanya. Lagi pula, begitu dia bangun, akan ada guru ilahi yang lain. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi tubuh ilahi yang caotik. Karena kasusnya seperti ini, Kaisar Lei mulai memikirkan beberapa hal di dalam hatinya. Kali ini, dia membantu Yun Yan menyelamatkan adik perempuannya. Dalam keadaan seperti itu, Yun Yan kemungkinan besar akan bergabung dengan Soaring Heaven Peak untuk membayar hutangnya, atau mungkin karena janji yang telah dia buat. Begitu seorang guru ilahi bergabung dengan Puncak Ling Xiao, dia akan menjadi eksistensi inti. Jelas sekali, jika dia bisa menarik saudara perempuan Yun Yan ke Puncak Ling Xiao, maka akan ada dua pembangkit tenaga listrik guru ilahi lagi di Puncak Ling Xiao. Lebih jauh lagi, salah satunya adalah keberadaan yang menakutkan seperti tubuh ilahi caotik. Kaisar Lei tidak punya pemikiran lain. Idenya adalah untuk menjamin keselamatan Yun Yan dan yang lainnya. Kali ini, karena masalah Chun Xuan, para dewa pasti tidak akan membiarkannya pergi. Faktanya, jika mereka mengetahui bahwa ada tubuh ilahi caotik, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menghancurkannya. Dalam keadaan seperti itu, Yun Yan dan yang lainnya akan bergabung dengan Soaring Heaven Peak dan menjadi sosok inti. Dengan cara ini, bahkan jika mereka harus menghadapi para dewa, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena itu, Kaisar Lei telah membentuk beberapa pemikiran di dalam hatinya. Yun Yan, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Kaisar Lei melirik yang lain dan mau tidak mau angkat bicara. Yang terbaik adalah menyetrika saat masih panas. Kamu ingin aku bergabung dengan Soaring Heaven Peak? Bagaimana mungkin Yun Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Kaisar Lei? Sekarang adik perempuannya sudah keluar dari bahaya, suasana hatinya sangat ceria. Dia dengan santai berkata, tidak masalah. Aku akan berhutang budi padamu jika aku membuat ayahmu mengambil tindakan. Aku juga akan berhutang budi padamu jika aku membuat Feng Hao mengambil tindakan. Mendengar perkataan Yun Yan, Kaisar Lei menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa Yun Yan telah menyetujui masalah ini. Namun, tujuannya bukan hanya Yun Yan, tapi juga adik perempuannya. Sebenarnya, aku juga ingin adik perempuanmu bergabung dengan Soaring Heaven Peak. Pada saat ini, Kaisar Lei berkata pelan, tubuh ilahi caotik mempunyai arti yang luar biasa bagi puncak langit yang melonjak. Itu karena pendiri puncak langit yang melonjak juga merupakan tubuh ilahi yang kacau. Jika ia bergabung dengan puncak langit yang melonjak, ia akan melakukannya. Memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh. Mendengar perkataan Kaisar Lei, Yun Yan ragu-ragu dan bertukar pandang dengan Yun Lan. Dia sepertinya sedang merenung di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah adik perempuannya. Dia ingin melindungi adik perempuannya dan tidak ingin dia ikut serta dalam masalah ini. Jika kamu ingin melindunginya, bergabunglah dengan Soaring Heaven Peak juga. Pada saat ini, bahkan Feng Hao dengan acu tak acu berkata, adik perempuanmu memiliki fisik ilahi caotik. Meskipun hanya sedikit dari kita yang mengetahui hal ini, jelas bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Itu benar. Aku yakin kamu juga paham tentang pentingnya tubuh ilahi caotik bagi puncak surga yang melonjak. Ketika saatnya tiba, adik perempuanmu pasti akan berada dalam bahaya besar. Mengikuti analisis Feng Hao, Yun Yan sepertinya menyadari betapa parahnya situasi. Meskipun mereka bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, seiring berjalannya waktu, berita tentang saudara perempuannya yang menjadi guru surgawi entah dari mana pasti akan bocor. Selama mereka menyelidikinya dengan cermat, mereka akan dapat menemukan kebenarannya. Selain itu, dia masih menjadi sasaran para dewa. Begitu rahasia fisik adik perempuannya terungkap, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Dia bahkan mungkin menghadapi pengejaran tanpa akhir. 2743. Baiklah, karena itu masalahnya, maka aku dan adikku akan bergabung dengan Soaring Skypik. Yun Yan khawatir situasi yang dia prediksi akan terjadi, jadi dia merasa Feng Hao benar. Terlebih lagi, situasi di dunia penglai mulai kacau. Dengan pertarungan antara dua kekuatan hegemonik, terlihat jelas bahwa badai akan segera turun. Dalam badai ini, seseorang akan berdiri di sisi dewa atau kekuatan hegemonik. Selain monster tua yang hidup dalam pengasingan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih salah satu pihak. Ketika Kaisar Le mendengar persetujuan Yun Yan, dia menyeringai. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Tidak hanya ada master ilahi tambahan, tetapi ada juga tubuh ilahi caotik. Ini adalah hal yang paling penting. Namun, Kaisar Le jelas tidak puas. Tatapannya tertuju pada Yun Lan dan dia tidak bisa menahan senyum nakal. Nona Yun Lan, saya ingin tahu apakah anda tertarik bergabung dengan Soaring Skypik. Kata-kata Kaisar Le sangat bijaksana. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin Yun Lan bergabung dengan Soaring Skypik secara langsung. Lagipula, jawaban yang lugas seperti itu akan membuat pihak lain merasa jijik. Oleh karena itu, Kaisar Le mengerti bahwa dia tidak boleh mengatakan itu. Simpanlah pikiranmu sendiri, itu tidak ada gunanya melawanku. Segera, Yun Lan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saya bukan adik perempuan saya. Alasan mengapa saya muncul kali ini adalah karena adik perempuan saya telah meminta bantuan guru saya. Guru saya tidak pernah peduli dengan urusan duniawi, jadi aku datang. Setelah masalah ini selesai, aku masih harus kembali melayani tuanku. Kaisar Le agak kecewa. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya. Dia dengan santai bertanya, Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi tahu saya nama majikan Anda. Harus dikatakan bahwa Kaisar Le adalah orang yang sangat ramah, tidak seperti orang lain. Sebagai tuan muda kedua, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu secara langsung merekrut ahli potensial. Bahkan jika dia gagal mengikat mereka, dia pasti tidak akan menjadikan mereka musuhnya. Ini adalah cara Kaisar Le dalam melakukan sesuatu. Lupakan saja, tuanku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dia tidak suka orang menyebut namanya. Yun Lan menutup mulutnya dan tersenyum. Dia tidak ingin mengungkapkan apapun tentang Feng Hao. Saya tidak berbohong kepada Anda tentang hal ini. Tuanku tidak suka orang membicarakannya, jelas Yun Yan. Permaisuri musik mengangkat bahunya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua orang sedang menunggu saudara perempuan Yun Yan bangun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Kaisar yang mendalam sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gu abadiku sebenarnya sudah rusak. Saat ini, Kaisar Besar sedang menghadapi Tuan Musim Semi, yang juga merupakan penguasa keabadian saat ini. Tapi tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dia tidak bisa merasakan Gu abadi yang dia tanam. Hmm, apa yang terjadi? Penguasa keabadian, penguasa keabadian, mengerutkan kening pada penguasa yang mendalam. Sebelumnya di Drifting Cloud City, saya menanam Gu abadi pada seseorang, namun tiba-tiba saya kehilangan koneksi. Saya khawatir seseorang menghapus Gu abadi tersebut. Kaisar yang mendalam menjawab dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan. Membatalkan Gu abadimu hanya bisa dilakukan oleh seseorang di alam berdaulat. Sovereign of Immortals berkata dengan jelas, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa Sovereign telah muncul di Drifting Cloud City? Penguasa abadi terdiam. Bab 2753. Baiklah, kalau begitu, aku dan adikku akan bergabung dengan Puncak Ling Xiao. Saat itu, Yun Yan juga khawatir situasi yang dia prediksi akan terjadi. Oleh karena itu, dia merasa apa yang dikatakan Feng Hao benar. Terlebih lagi, situasi saat ini di dunia penglai mulai kacau. Setelah pertempuran antara dua kekuatan besar, terlihat jelas bahwa badai akan turun. Dalam badai ini, seseorang akan berdiri di sisi dewa atau di sisi kekuatan penguasa. Selain monster-monster tua yang hidup dalam pengasingan, tidak ada seorang pun yang selamat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih salah satu pihak. Ketika Kaisar Le mendengar persetujuan Yun Yan, dia menyeringai. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Tidak hanya ada master ilahi tambahan, tetapi ada juga tubuh ilahi caotik. Ini adalah hal yang paling penting. Namun, Kaisar Le jelas tidak puas. Tatapannya tertuju pada Yun Lan, dan dia tidak bisa menahan senyum nakal. Nona Yun Lan, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Puncak Ling Xiao. Kata-kata Kaisar Le sangat bijaksana. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin Yun Lan bergabung secara langsung dengan Puncak Ling Xiao. Bagaimanapun, keterusterangan seperti itu akan membuat Yun Lan merasa jijik. Mengingat situasi saat ini, Kaisar Le mengerti bahwa dia tidak bisa mengatakan itu. Simpanlah pikiranmu sendiri, itu tidak ada gunanya melawanku. Yun Lan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku bukan adik perempuanku. Alasan kenapa aku ada di sini adalah karena adik perempuanku meminta bantuan dari tuanku. Tuanku tidak pernah mencampuri urusan duniawi, jadi aku, saya di sini. Setelah masalah ini selesai, aku harus kembali dan terus melayani tuanku. Ketika Kaisar Yue mendengarnya, dia agak kecewa. Namun, itu sesuai ekspektasinya, jadi dia dengan santai bertanya, Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya nama majikan Anda. Harus dikatakan bahwa Le Huang adalah orang yang sangat ramah, tidak seperti yang lain. Sebagai tuan muda kedua, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu secara langsung merekrut ahli potensial. Bahkan jika dia gagal mengikat mereka, dia tidak akan menjadikan mereka musuhnya. Ini adalah cara Kaisar Lei dalam melakukan sesuatu. Lupakan saja, tuanku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia tidak suka orang menyebut namanya. Yun Lan menutup mulutnya dan tersenyum, tidak mau mengungkapkan sedikitpun nama Feng Hao. Aku tidak berbohong padamu, tuanku tidak suka orang menyebut dia, Yun Yan menjelaskan dari samping. Kaisar Lei mengangkat bahunya, menandakan bahwa itu tidak masalah. Kelompok itu menunggu saudara perempuan Yun Yan bangun. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa Kaisar yang mendalam, yang berada jauh di dunia abadi, telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gu abadiku sebenarnya sudah rusak. Kaisar besar saat ini sedang menghadapi Tuan Musim Semi, penguasa dunia abadi saat ini. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dia tidak bisa merasakan Gu abadi yang dia tanam. Hem, apa yang terjadi? Penguasa dunia abadi, yang berada di depan Kaisar yang mendalam, mengerutkan kening saat dia melihat Kaisar yang mendalam. Sebelumnya di Drifting Cloud City, saya menanam Gu abadi pada seseorang, namun tiba-tiba saya kehilangan koneksi. Saya khawatir seseorang menghapus Gu abadi tersebut. Kaisar yang mendalam menjawab dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan. Untuk bisa membatalkan Gu abadimu, hanya eksistensi alam berdaulat yang bisa melakukannya. Penguasa dunia abadi berkata dengan jelas, bukankah itu berarti bahwa seorang penguasa telah muncul di kota Awan Melayang. 2744 Selama periode waktu ini, Feng Hao dan yang lainnya tinggal di rumah tuan kota. Le Huang dan yang lainnya sepertinya sibuk dengan masalah Yun Lan bergabung dengan Puncak Ling Xiao. Selama periode waktu ini, Feng Hao juga memikul tanggung jawab merawat adik perempuan Yun Lan. Nama adik perempuan Yun Lan adalah Yun Sui. Seperti namanya, dia adalah gadis yang lembut. Ketika dia pertama kali bangun, dia tidak tahu bahwa dia sudah memiliki tingkat kultivasi yang begitu menakutkan. Secara tidak sengaja, dia menghancurkan sebuah pavilion dan membuat dirinya ketakutan. Pada saat ini, Feng Hao mengajarinya cara mengendalikan basis budidayanya. Lagipula, jika seseorang yang tidak memiliki basis kultivasi tiba-tiba memperoleh kekuatan guru ilahi, begitu dia tidak dapat mengendalikannya, akan mudah baginya untuk mendapat masalah. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tampaknya telah menjadi Tuan Yun Sui. Pada akhirnya, Le Huang juga menyarankan agar di bawah kesaksian Yun Lan, Le Sui harus menjadi murid Feng Hao dan menjadi murid Feng Hao. Yun Lan dan Yun Yan sama sekali tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Feng Hao adalah satu-satunya di kelompok mereka yang memahami apa yang disebut tubuh ilahi caotik. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Feng Hao menjadi Master Yun Sui. Mengenai hal ini, Feng Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu tentang tubuh ilahi caotik? Semua ini hanyalah apa yang dikatakan Xiao Meng padanya. Awalnya, dia ingin menolak, tetapi di bawah bujukan Xiao Meng, Feng Hao hanya bisa setuju. Ini karena Xiao Meng berkata bahwa kemunculan tubuh ilahi caotik sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan tubuh ilahi caotik, itu akan menjadi keuntungan besar baginya di masa depan. Sama seperti itu, Feng Hao memiliki tubuh ilahi caotik tambahan sebagai muridnya. Yun Sui mengikuti di belakang Feng Hao setiap hari dan belajar dari Feng Hao bagaimana mengendalikan energi di tubuhnya dan cara bertarung. Sebelumnya, Yun Sui tidak bisa melakukan kontak dengan hal-hal ini sama sekali. Karena masalah fisiknya, hampir semua orang mengira dia tidak bisa berkultivasi. Namun, pada saat ini, Feng Hao membuka rahasia fisiknya, memungkinkannya memperoleh energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Poin ini terlalu penting bagi Yun Sui, karena dia tahu betul bahwa di dunia penglai, di mana yang kuat memangsa yang lemah, orang yang tidak memiliki kultivasi apapun sangatlah berbahaya. Sejak terakhir kali dia diculik, dia semakin menyadari fakta ini. Baginya, jika dia bisa berkultivasi, maka saudara perempuannya Yun Yan tidak akan lagi mengkhawatirkannya seperti dulu. Bahkan saat menghadapi bahaya, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantu kakak perempuannya. Harus dikatakan bahwa hubungan antara kedua saudara perempuan ini nampaknya sangat baik. Dalam hal ini, Feng Hao tidak menyembunyikan apapun dan mengajarkan semua yang dia ketahui kepada Yun Sui. Di bawah bimbingan Feng Hao yang tanpa pamrih, kemajuan Yun Sui sangat cepat. Dari awal ketika dia tidak tahu apa-apa, hingga sekarang, hanya dalam beberapa lusin hari, dia secara bertahap mulai mengendalikan energi di tubuhnya. Feng Hao tahu betul bahwa setelah tubuh ilahi caotik matang, itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh Yun Sui bisa tumbuh, jelas bahwa kekuatan yang dia tunjukkan telah menyebabkan Lei Huang dan yang lainnya berteriak karena terkejut. Apa yang disebut tubuh ilahi caotik ini terlalu mengerikan. Jika dia berhasil menembus Sovereign Stage dalam waktu dekat, itu akan menjadi kenyataan yang paling tidak bisa diterima. Namun, tidak ada yang bisa memastikannya. Bagaimanapun, ini adalah tubuh ilahi yang caotik. Setelah masa bimbingan ini, Yun Sui juga memiliki kemampuan dasar untuk bertarung. Setidaknya, kendalinya atas energinya sendiri telah mencapai tingkat yang memuaskan. Dia merasa sangat terhibur saat melihat penampilan adiknya. Setelah beberapa waktu, Yun Lan tiba-tiba menyatakan bahwa dia ingin pergi. Ini karena tujuan awal perjalanannya adalah untuk menyelamatkan saudara perempuan Yun Yan. Namun, situasi saat ini sepertinya tidak ada hubungannya lagi dengannya. Kakak senior, apakah kamu benar-benar akan pergi? Di istana tuan kota, sekelompok orang berkumpul. Di antara mereka, Yun Yan dengan lembut menghela nafas dan bertanya. Yun Yan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggupkan kepalanya dengan ringan dan dengan lembut berkata, tujuan dari perjalanan ini telah tercapai. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan terus melayani tuan. Bukan berarti anda tidak mengetahui karakter tuan. Saya khawatir dia sudah tahu. Menjadi tidak sabar setelah aku pergi untuk waktu yang lama. Yun Yan menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Kirimkan salamku kepada tuan. Jika aku punya waktu, aku pasti akan melakukan perjalanan kembali. Baiklah, bawa kembali Yun Sui juga. Saya yakin tuan itu pasti akan sangat terkejut saat mengetahui hal ini. Yun Lan tersenyum tipis. Omong-omong, siapa sebenarnya tuanmu? Le Huang memperlihatkan ekspresi canggung. Dia terlalu tertarik pada tuan misterius yang dibicarakan kedua wanita itu. Karena itu, dia terus bertanya. Namun, Yun Yan dan Yun Lan saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Secara diam-diam, mereka berkata, itu rahasia. Terhadap jawaban mereka, Le Huang jelas tidak berdaya. Dalam hatinya, dia memikirkan di mana dia bisa mengetahui siapa tuan mereka. Namun, pada saat ini, Yun Lan dengan acuh tak acuh melirik Feng Hao dan dengan lembut berkata, dunia penglai saat ini sudah cukup kacau. Kamu bisa menciptakan masa depanmu sendiri di dunia yang kacau ini, atau kamu hanya bisa berubah menjadi jiwa yang tersisa di dunia yang kacau ini. Dunia. Tampaknya ada makna tersembunyi dari kata-kata ini, menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa dia terjebak di antara dua vaksi raksasa dan alam abadi. Jika dia tidak berhati-hati, apa yang menunggunya akan menjadi hasil yang tidak terbayangkan. Iya saya mengerti. Feng Hao tersenyum tipis. Dia teringat nasihat Yun Lan di dalam hatinya. Namun, yang tidak diketahui Yun Lan adalah seringkali dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkannya. Baiklah, aku pergi dulu. Jaga dirimu di masa depan. Jika ada masalah, kembalilah dan cari tuan. Yun Lan juga tersenyum pada Yun Lan dan Yun Sui. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia pergi dengan santai. Melihat dia pergi, suasana hati Yun Yan sepertinya sedikit menurun. Bagaimanapun, itu adalah kakak perempuannya. Begitu mereka berpisah, entah kapan mereka akan bertemu lagi. 2745 Setengah bulan telah berlalu, jadi menurut perjanjian, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Lembah Suandao. Apakah kalian akan pergi ke Lembah Suandao untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan? Yun Yan memelototi orang-orang ini dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti, dia hanya seorang Saint Maiden. Apa istimewanya dia hingga kalian berjuang keras demi dia? Kata-kata Yun Yan membuat Feng Hao merasa sedikit canggung. Dia tidak mungkin berkata, itu wanitaku, jika aku tidak pergi, dia akan menjadi wanita orang lain. Kontes pernikahan, menyenangkan, aku ingin pergi bersama tuan juga. Pada saat ini, Yun Sui sepertinya telah mendengar sesuatu yang menyenangkan dan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira. Jangan pernah memikirkannya, jangan berpartisipasi dalam hal semacam itu. Tetap di rumah saja. Sebelum Yun Sui bisa menyelesaikan kalimatnya, Yun Yan sudah menolaknya, menyebabkan dia segera menundukkan kepalanya dengan perasaan tidak senang. Namun, tidak peduli ekspresi apa yang dia tunjukkan, Yun Yan tetap acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata kepada Yun Sui, kamu harus tetap di rumah. Bahkan jika kamu pergi, itu bukan masalah besar. Beberapa dari kita hanya akan memenuhi janji kita. Oh. Ketika Yun Sui mendengar Feng Hao berkata demikian, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menjawab. Kalian bertiga mungkin akan menghabiskan setengah bulan dalam perjalanan ini. Yun Yan juga meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dia tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa semua orang hadir. Permaisuri musik tersenyum, itu benar. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Lagipula, kontes pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Ketika saatnya tiba, mungkin ini saatnya bagi kalian untuk secara resmi menyatakan perang melawan dewa. Yun Yan mengangkat bahu, jika saatnya tiba, itu akan lebih baik daripada mengirimku ke kematian. Haha, bagaimana mungkin kamu menjadi umpan meriam? Permaisuri musik langsung terkekeh saat mendengar itu. Dia berkata, mungkin belum terlalu dini bagi kita untuk melepaskan semua kepura-puran. Lagipula, meskipun kita sudah menyatakan perang, konsekuensinya akan terlalu besar jika kita benar-benar mulai berperang. Bahkan mungkin berdampak pada seluruh dunia pengelai, dan bahkan benua seratus ras tidak akan bisa menghindarinya. Itu benar. Apapun yang terjadi, jika waktunya tiba, datanglah ke Drifting Cloud City dan undang aku untuk minum. Kata Yun Yan sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa mereka bertiga ingin pergi ke Lembah Suandao. Namun, dia bisa menebak bahwa tidak banyak orang di seluruh dunia pengelai yang bisa menandingi mereka bertiga. Oleh karena itu, dia sangat optimis dengan kompetisi seni bela diri Lembah Suandao. Jika tidak ada kecelakaan, ketiganya akan menjadi pemenang. Terima kasih dulu. Aku banyak merepotkanmu selama setengah bulan terakhir. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bertukar pandang dengan permaisuri musik dan menganggupkan kepalanya. Kelompok itu kemudian meninggalkan Kota Awan Melayang. Setelah meninggalkan Kota Awan Melayang, tujuan kelompok Feng Hao secara alami adalah menuju ke Lembah Suandao. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa sampai perjanjian dengan Lembah Suandao. Oleh karena itu, mereka harus bergegas. Namun, ketika kelompok Feng Hao meninggalkan Kota Awan Melayang, mereka tidak menyadari bahwa sosok hitam diam-diam mengirimkan semacam sinyal begitu mereka meninggalkan rumah gubernur kota, memberi tahu yang lain tentang berita ini. Pegunungan Phoenix Cry Ini adalah pegunungan yang cukup jauh dari Kota Awan Melayang. Setelah setengah hari perjalanan, kelompok Feng Hao akhirnya tiba di Pegunungan Phoenix Cry. Karena mereka ada di sini, itu berarti mereka tidak jauh dari Lembah Suandao. Bab 2755 menuju Lembah Suandao Setengah bulan telah berlalu. Menurut perjanjian, sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat ke Lembah Suandao. Apakah kalian akan pergi ke Lembah Suandao untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Yun Yan memelototi orang-orang ini dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti, dia hanya seorang Saint Maiden. Apa istimewanya dia hingga kalian berjuang keras demi dia? Kata-kata Yun Yan membuat Feng Hao merasa sedikit canggung. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Jika dia tidak pergi, dia akan menjadi wanita orang lain. Kompetisi seni bela diri untuk pasangan Menyenangkan, saya ingin pergi bersama Master. Pada saat ini, Yun Sui sepertinya telah mendengar sesuatu yang menyenangkan dan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira. Jangan pernah memikirkannya, kamu tidak boleh ikut serta dalam hal semacam itu. Tetaplah di rumah saja. Sebelum Yun Sui bisa menyelesaikan kalimatnya, Yun Yan sudah langsung menolaknya. Hal ini menyebabkan Yun Sui menundukkan kepalanya karena tidak senang. Namun, tidak peduli ekspresi apa yang dia tunjukkan, Yun Yan tetap acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata kepada Yun Sui, kamu harus tetap di rumah. Bahkan jika kamu pergi, itu bukan masalah besar. Beberapa dari kita hanya akan memenuhi janji kita. Oh! Yun Sui hanya bisa menundukkan kepalanya dan setuju setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Perjalanan kalian bertiga ini mungkin akan memakan waktu hingga setengah bulan. Yun Yan meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dia sepertinya tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kaisar Le terkekeh. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Lagipula, kompetisi bela diri untuk pasangan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Ketika saatnya tiba, inilah saatnya bagi kalian untuk secara resmi menyatakan perang melawan dewa. Yun Yan mengangkat bahunya. Jika saatnya tiba, itu akan lebih baik daripada mengirimku ke kematian. Haha, bagaimana mungkin kamu menjadi umpan meriam? Kaisar Le tertawa. Saya rasa belum terlalu dini bagi kita untuk melepaskan semua kepura-puran ramah. Bagaimanapun, kita telah menyatakan perang, tetapi jika kita benar-benar mulai berperang, konsekuensinya akan terlalu besar. Bahkan mungkin berdampak pada seluruh penglai. Dunia, bahkan benua seratus ras tidak akan bisa menghindarinya. Itu benar. Tidak peduli apapun yang terjadi, jika waktunya tiba, kalian bisa datang ke kota awan melayang untuk mentraktir kuminum. Kata Yun Yan sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa mereka bertiga ingin pergi ke lembah Suandao. Namun, dia bisa menebak bahwa tidak banyak orang di seluruh dunia penglai yang bisa menandingi mereka bertiga. Oleh karena itu, ia sangat optimis dengan kompetisi pencak silat untuk pasangan. Jika tidak ada kecelakaan, ketiganya akan menjadi salah satunya. Terima kasih dulu, aku sudah cukup merepotkanmu dalam setengah bulan terakhir ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Kaisar Lei dan menganggupkan kepalanya. Kelompok itu kemudian meninggalkan kota awan melayang. Setelah meninggalkan kota awan melayang, tujuan kelompok Feng Hao secara alami adalah menuju ke lembah Dao yang mendalam. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa sampai kesepakatan tercapai, jadi mereka harus bergegas. Namun, ketika kelompok Feng Hao meninggalkan kota awan melayang, mereka tidak menyadari bahwa sosok hitam diam-diam mengirimkan semacam sinyal begitu mereka meninggalkan rumah gubernur kota, memberi tahu orang lain tentang berita ini. Pegunungan Phoenix Cry 2746 Setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya melewati Pegunungan Phoenix Cry dan tiba di sekitar lembah Suandao. Sebagai salah satu dari dua faksi penguasa, fondasi lembah Suandao tidak bisa diremehkan. Setidaknya, setelah memasuki wilayah ini, Feng Hao dan yang lainnya menemukan bahwa orang-orang yang membuntuti mereka telah menghilang. Tampaknya mereka juga takut dengan wilayah lembah Suandao. Tikus-tikus itu bijaksana dan pergi sendiri. Lehuang menguap sambil melirik ke belakang dari sudut matanya. Ya, itu benar. Bagaimanapun, ini adalah lembah Suandao. Dengan betapa ketatnya situasi akhir-akhir ini, tidak akan menyenangkan jika mereka ketahuan. Namong Wouki tertawa kecil. Sepanjang perjalanan, mereka juga mendengar banyak kejadian terkini. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, sejumlah besar murid inti peringkat menengah telah digantikan di lembah Suandao. Tidak ada yang tahu mengapa lembah Suandao akan melakukan tindakan sebesar itu, tetapi mereka yang jelis samar-samar menduga bahwa hal itu terkait dengan deklarasi perang dengan organisasi dewa tersembunyi. Oleh karena itu, segala macam rumor mulai menyebar. Saya yakin lembah Suandao telah menarik banyak ahli dari generasi muda. Lembah Suandao akan sangat ramai di masa mendatang. Lehuang menyeringai saat dia melihat Feng Hao. Bagaimana, apakah kamu punya pemikiran tentang lembah Suandao? Namong Wouki menyeringai sambil memandang Feng Hao dan tidak bisa menahan diri untuk menggoda, sepertinya akan sedikit merepotkan bagimu untuk memenangkan tangan si cantik. Feng Hao tertawa kecil. Tak lama kemudian, ia tersenyum dan berkata, apa yang merepotkan dari hal ini. Dengan tingkat kultifasiku saat ini, kecuali jika seorang penguasa mengambil tindakan, mustahil bagiku untuk menundukkan kepalaku di seluruh dunia penglai. Kata-kata Feng Hao dipenuhi dengan keyakinan besar. Tapi setelah dipikir-pikir, perkataannya bukan tanpa alasan. Kultifasinya saat ini sudah berada di tahap master ilahi, dan bahkan Lehuang dan yang lainnya pun harus takut padanya. Kamu benar-benar mesum. Namong Wouki tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh kebencian, aku belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Tidak apa-apa jika kamu hanya seorang guru ilahi, tetapi kamu sebenarnya bisa tetap tak terkalahkan di alam yang sama. Kaisar musik tertawa mendengar ini. Bakat luar biasa Feng Hao memang luar biasa. Untungnya, mereka memiliki hubungan persaudaraan dengan Feng Hao, sehingga akan sulit bagi mereka untuk menjadi musuh di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak punya pemikiran lain. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, Namun, Feng Hao tidak boleh lengah kali ini. Kabarnya kompetisi bela diri mencari pasangan ini telah menggoda hati banyak monster tua dan murid langsung. Misalnya, keberadaan seperti Wu Ji. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dengan pengingat Lehuang, dia tahu bahwa meskipun dia tampak agak santai, itu tidak akan mudah. Karena di dunia yang kacau ini, murid langsung dari beberapa monster tua keluar satu demi satu. Keberadaan seperti ini tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Jika tidak dilakukan dengan baik, mungkin akan ada jenius lain yang muncul kapan saja. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih kuat. Meskipun Feng Hao mengaku tak terkalahkan di alam yang sama, sulit untuk mengatakan di mana orang yang lebih mengerikan dan tidak normal darinya akan muncul. Benar. Jangan meremehkan beberapa monster tua di dunia penglai. Lehuang dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun Lembah Xuandao dan Puncak Ling Xiao mengendalikan seluruh dunia penglai di permukaan, dan dapat disebut sebagai dua faksi penguasa, ada beberapa keberadaan kuat yang tidak suka dibatasi oleh kedua faksi tersebut. Mereka memilih untuk hidup mengasingkan diri di pegunungan, atau hidup di dunia sekuler. Murid-murid yang mereka pelihara semuanya adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Feng Hao dengan lembut menganggupkan kepalanya. Dia secara alami sangat menyadari hal ini. Segera, dia tersenyum dengan santai. Jika ini benar-benar terjadi, maka Lembah Xuandao kali ini mungkin bisa memberinya tekanan. Hanya dengan tekanan barulah ada motivasi. Hanya dalam keadaan seperti itu Feng Hao dapat terus meningkatkan dirinya, dan tidak tenggelam dalam kondisinya saat ini. Di dunia saat ini, guru ilahi memang kuat, namun mereka tidak ada apa-apanya di hadapan penguasa. Mengambil napas dalam-dalam, kelompok tiga orang Feng Hao turun di sekitar Lembah Xuandao. Harus dikatakan bahwa lomba pencarian pengantin pria memang menarik banyak orang. Di depan kelompok tiga orang Feng Hao adalah sebuah kota bernama Kota Dao. Seharusnya mirip dengan Kota Ling Xiao, tapi jelas ada lebih banyak orang di sini daripada Kota Ling Xiao. Jalanan dipenuhi orang, dan bahkan ada orang dengan aura kuat yang berjalan-jalan. Terlebih lagi, mereka semua masih sangat muda. Ada tiga guru ilahi dan lima ahli alam Kaisar Agung di depan kita sekarang. Namun Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa adegan ini melebihi ekspektasinya. Itu normal. Mereka semua masih sangat muda, dan mereka seharusnya berada di sini untuk kontes pencarian pengantin pria. Lei Huang menganggupkan kepalanya, lalu dengan lembut berkata, orang tua itu, Tong Tian, telah membuat perhitungan yang baik. Melalui kontes pencarian pengantin pria ini, Lembah Xuandao akan mampu menyerap banyak darah segar. Memikirkan hal ini, Lei Huang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri. Dia bahkan memikirkan apakah dia harus membiarkan adiknya berpartisipasi dalam kontes pencarian pengantin pria juga, sehingga puncak Ling Xiao dapat melakukan hal yang sama. He he, apakah menurutmu setelah ini, akan ada kumpulan darah segar lagi di kekuatan inti Lembah Xuandao? Kaisar Lei mendecahkan lidahnya dan menghela nafas. Kamu bisa melakukan itu jika kamu mau, selama kamu tidak takut adikmu, Lei Xin, akan membunuhmu. Feng Hao meliriknya dan segera mengerti apa yang dipikirkan Lei Huang. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Ahem, mari kita bicarakan hal lain. Lei Huang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi canggung. Meskipun itu yang dia pikirkan, jika dia benar-benar melakukan itu, Lei Xin mungkin akan mengamuk. Sepertinya akan sulit bagi kita untuk menemukan tempat tinggal. Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit jengkel saat dia melihat orang-orang datang dan pergi. Dengan kontes pencarian pengantin pria tepat di depan mereka, penginapan di kota Dao pasti akan penuh. Mereka datang agak terlambat, kemungkinan akan sedikit sulit bagi mereka untuk menemukan tempat tinggal saat ini. Bolehkah saya bertanya apakah kalian bertiga adalah Tuan Muda Le, Tuan Muda Feng, dan Tuan Muda Nangong? 2747 Ketika Feng Hao dan yang lainnya mendengar ini, mereka berbalik keheranan dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri di belakang mereka. Kali ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak menggunakan metode khusus untuk mengubah penampilan mereka. Jika itu adalah seseorang yang mereka kenal, mereka secara alami akan dapat mengenalinya. Anda, Feng Hao bertukar pandang dengan Lei Huang dan yang lainnya dan tertegun. Mereka tidak mengenal siapapun di kota itu, jadi bagaimana wanita muda ini bisa mengenali mereka? Oh, maaf. Dengar? Aku lupa memperkenalkan diri. Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum. Tawanya sejelas Bel. Namaku Liu Sui. Aku sudah lama menunggumu di bawah perintah Gadis Suci. Segera, Feng Hao dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Jadi ternyata ini adalah pengaturan Huang Fu Wushuang. Feng Hao dengan ringan tersenyum di dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Sepertinya Huang Fu Wushuang cukup memperhatikanku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengetahui keberadaanku seperti ini. Halo, Nona Liu Sui. Feng Hao tersenyum. Karena pihak lain adalah bawahan Huang Fu Wushuang, dia tidak perlu memperbaiki dirinya sendiri. Jika dia tidak salah, Liu Sui seharusnya menjadi pelayan pribadi Huang Fu Wushuang. Tuan muda Feng, orang suci telah mengatur akomodasi Anda sebelum Anda tiba. Anda hanya perlu mengikuti saya. Liu Sui berkata sambil tersenyum. Matanya juga terus mengamati Feng Hao. Lagi pula, ada rumor yang beredar di Lembah Suandao bahwa gadis suci, Huang Fu Wushuang, sudah memiliki seseorang yang disukainya. Namun, El Sui tahu bahwa Feng Hao lah yang berdiri di hadapannya. Oleh karena itu, Liu Sui tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi pendamping gadis suci di masa depan. Jika itu masalahnya, maka saya harus merepotkan Nona Liu Sui. Feng Hao merasakan kehangatan di hatinya. Huang Fu Wushuang benar-benar bijaksana. Karena dia sudah mengatur akomodasi mereka, maka dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Semuanya, tolong ikuti aku. Lu Sui menutup mulutnya dan tertawa kecil. Segera setelah itu, dia juga berjalan ke depan. Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang, mengangkat bahu dan mengikuti. Benar, Nona Greenwater, saya harus bertanya tentang secara spesifik pertarungan tombak untuk pasangan ini. Feng Hao mengikuti di belakangnya. Dia juga memanfaatkan waktu ini untuk menanyakan hal itu. Lagi pula, mereka baru saja tiba di kota Dao dan tidak mengetahui secara spesifik tentang pertarungan tombak untuk pasangan. Seperti ini, kompetisi pencarian pengantin pria dibagi menjadi dua bagian, seleksi dan kompetisi resmi. Mereka yang dapat berpartisipasi setidaknya berada di alam Kaisar Agung. Mereka akan berpartisipasi dalam seleksi, dan pemenangnya tentu saja dapat berpartisipasi. Tinggal dan berpartisipasi dalam kompetisi resmi, King Sui menjelaskan dengan lembut. Tentu saja, itu adalah tugasnya untuk menjelaskan kepada Feng Hao. Oh, entahlah, yang disebut seleksi ini, mungkinkah semua orang akan berkompetisi bersama? Feng Hao bertanya dengan heran. Kalau begitu, bukankah akan memakan waktu lama? Ya, tapi ada aturannya. Mereka yang telah diakui oleh Master Lembah dapat melewati seleksi dan berpartisipasi dalam kompetisi resmi. King Sui tersenyum. Tuan Muda Feng, Anda tentu saja salah satu dari mereka. Mendengar ini, Feng Hao dan Lei Huang saling bertukar pandang. Mereka mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang pasti dipikirkan oleh Tong Tian. Adapun para ahli yang berpartisipasi dalam seleksi, mereka mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertarungan tombak untuk pasangan. Dan mereka yang telah diakui oleh Master Lembah seperti mereka adalah para ahli sejati yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertarungan tombak-tombak untuk pasangan. Bolehkah aku bertanya berapa banyak orang yang telah diakui oleh guru lembah kali ini? Selanjutnya, Feng Hao mengajukan pertanyaan yang agak krusial. Feng Hao ingin tahu berapa banyak orang yang seperti dia. Mereka yang bisa diakui oleh guru lembah mungkin setidaknya berada di alam dewa ilahi. Jika dia bisa mendapatkan nomor ini dari King Sui, maka Feng Hao akan memiliki gambaran kasar tentang berapa banyak lawan yang harus dia hadapi. Tidak banyak, totalnya 20. King Sui tersenyum tipis. Pada saat yang sama, pandangannya tertuju pada Lehuang dan Namong Uji. Kalian berdua bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka. Kami juga. Wajah Lehuang langsung dipenuhi keringat dingin. Bagaimana dia bisa memasukkan keduanya? Dengan kata lain, tidak termasuk kita bertiga, masih ada 17 dewa ilahi. Feng Hao menutup matanya dan menebak-nebak dalam hatinya. Segera setelah itu, senyuman pahit muncul di wajahnya. Jumlah ini sedikit di luar ekspektasi saya. Memang benar, 17 tahun. Sepertinya pertarungan untuk pasangan ini telah menarik perhatian banyak orang. Puji Namong Uji. Namong Uji mendecakan lidahnya dan memuji. Sekarang, nampaknya orang-orang yang bisa dikenali oleh guru lembah biasanya seperti dia, murid langsung dari monster tua. Namun, dalam pertarungan untuk pasangan ini, Feng Hao paling menghargai jenis ahli ini. Tidak masalah. Jangan lupa kamu masih memiliki kami berdua, Lehuang terkekeh. Jika waktunya tiba, kami berdua akan membantumu menghajar sebagian dari mereka dan membuat mereka mundur. Sisanya terserah padamu. Ini jelas sesuai ekspektasi Lehuang. Kemungkinan besar Tong Tian sengaja memasukkan mereka berdua. Tampaknya Tong Tian juga menghargai kemampuan Feng Hao. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode tersembunyi untuk membantu Feng Hao. He he, itu benar. Feng Hao menyeringai saat mendengar ini. Dengan bantuan Lehuang dan Namong Uji, dia akan mampu mengurangi banyak tekanan. Bagaimanapun, dia harus menghadapi lebih sedikit orang daripada tujuh belas dewa ilahi. Baiklah, ketiga tuan muda ada di sini. Pada saat ini, Elefe Sui, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Diskusi tentang Feng Hao dan yang lainnya tiba-tiba berakhir. Segera setelah itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Apa yang tampak di depan mereka adalah sebuah bangunan yang agak megah dan megah. Di atasnya, ada papan nama besar dengan guratan yang kuat dan beberapa kata yang kuat dan besar terukir di papan nama tersebut. Menara Diskusi Dao Hanya kata, orang, saja yang memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, banyak arus orang yang datang dan pergi dari gedung tersebut. Feng Hao sangat merasakan bahwa siapapun yang memasuki Menara Diskusi Dao memiliki kultivasi yang setidaknya berada di alam kaisar. Tempat ini tidak sederhana. Lei Huang tersenyum. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa membedakannya dari beberapa ciri unik bangunan tersebut. Menara Diskusi Dao kemungkinan besar mirip dengan Menara Melangkah Abadi di kota Cakrawala Tinggi, dan memiliki makna yang unik. 2748 Melihat Menara Diskusi Dao, Feng Hao dalam hati menganggupkan kepalanya. Sepertinya Menara Diskusi Dao memiliki status yang luar biasa di kota Dao, dan Huang Fu Ushuang mungkin telah mengatur agar mereka tinggal di sini setelah beberapa pertimbangan. Maksudmu orang lain yang sudah dikonfirmasi juga akan diatur untuk tinggal di sini? Feng Hao mau tidak mau menoleh dan bertanya. Ya, benar. Hanya guru ilahi yang dapat tinggal di Menara Diskusi Dao selama periode waktu ini, dan kalian berdua secara alami akan tinggal di Menara Diskusi Dao. Lu Sui menganggupkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Feng Hao dan Yue Huang bertukar pandang dan berpikir keras. Sepertinya aku harus bertemu orang-orang ini sebelum kompetisi pencarian pengantin pria. Bisakah kamu memberitahuku siapa mereka? Ketertarikan Lei Huang terguncang saat ini. Siapakah tujuh belas orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka? Bangsawan muda Lei, aku benar-benar minta maaf mengenai hal ini. Bahkan aku tidak tahu daftar namanya, jadi maafkan aku karena tidak bisa menjawabmu. Lu Sui mengungkapkan ekspresi gelisah. Bagaimanapun, dia hanyalah pelayan pribadi Huang Fu Fu Shuang, dan ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dia mengerti. Feng Hao dan Lei Huang mengangkat bahu. Karena pihak lain telah mengatakannya, mereka tidak melanjutkan masalah tersebut. Bagaimanapun, mereka akan segera mengetahuinya. Silakan ikuti saya, tiga kamar yang Anda pesan sudah disiapkan. Lu Sui tersenyum dan memimpin Feng Hao, Lei Huang, dan Lei Huang ke Menara Diskusi Dao. Jelas sekali, kemunculan kelompok Feng Hao yang terdiri dari tiga orang telah menyebabkan beberapa ahli di gedung diskusi Dao melirik mereka. Merasakan beberapa tatapan berhenti padanya, ekspresi Feng Hao tidak berubah. Menyapu pandangannya kesekeliling, dia menemukan bahwa ada beberapa ahli yang usianya hampir sama dengannya. Kemungkinan besar tujuan mereka sama dengan tujuan dia. Bangsawan muda, aku minta maaf. Menara Diskusi Dao tidak memiliki ruangan yang tersedia untuk saat ini, jadi aku harus merepotkanmu untuk pergi ke tempat lain. Pada saat ini, di belakang konter, seorang penjaga toko yang tersenyum berbicara kepada seorang pria muda berjubah brokat di depannya. Apakah kamu tahu siapa aku? Katakan padaku tidak ada ruang. Pemuda berjubah bordir langsung merasa tidak senang ketika mendengar manajernya, dan suaranya langsung naik satu oktav, menyebabkan banyak orang di pavilion diskusi Dao mengerutkan kening. Junior ahli manakah pemuda berjubah bersulam ini? Dia sebenarnya sangat tidak dewasa. Apa dia tidak tahu tempat seperti apa pavilion diskusi Dao ini? Dia sebenarnya membuat keributan di sini, dan dia tidak takut kehilangan muka untuk seniornya. Saya minta maaf, Tuan Muda. Benar-benar tidak ada kamar tambahan untuk Anda saat ini. Silakan pindah ke kamar lain. Yang jelas, pemilik toko tidak akan marah karenanya. Lagipula, sebagai seorang pengusaha, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang. Saya tidak peduli, tidak masalah apakah menara diskusi Dao ini memiliki kamar atau tidak. Saya akan tinggal di sini hari ini. Pemuda berjubah bordir itu masih muda, tapi emosinya tidak kecil. Feng Hao juga agak tertarik padanya. Tingkat kultivasi pemuda ini tidak tinggi, namun amarahnya begitu sombong. Dia pasti murid dari keluarga bangsawan yang belum pernah melihat dunia. Menara diskusi Dao ini jelas memiliki latar belakang, dan bahkan lembah Dao yang mendalam berada di belakangnya. Bahkan jika seseorang diberi seratus nyali, mereka tidak akan memilih untuk menimbulkan masalah di sini. Selain pemuda berjubah bordir, ada dua pengikut dengan aura yang kuat. Mereka sepertinya berada di sekitar level kaisar bela diri atas, dan mereka sepertinya mengetahui latar belakang menara diskusi Dao ini. Segera, salah satu dari mereka berkata dengan lembut, Tuan Muda, karena tidak ada tempat di sini, ayo pergi. Benar, kenapa repot-repot? Tuan Muda, pasti ada kamar di tempat lain. Pengikut lainnya menambahkan. Situasi saat ini sudah jelas. Ini pasti pemuda berjubah bordir yang datang ke sini untuk pertama kalinya, jadi dia tidak tahu tempat seperti apa menara diskusi Dao ini. Mengapa dia tidak berpikir bahwa tempat dengan dukungan lembah Dao yang mendalam bukanlah tempat di mana dia bisa dengan santainya menimbulkan masalah. Di bawah bujukan kedua pengikutnya, pemuda berjubah bersulam itu mengutup dan berhenti membuat masalah di sini. Sebaliknya, dia pergi ke samping dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat pemandangan ini, Feng Hao dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Orang seperti ini cepat atau lambat akan menderita kerugian besar. Penjaga toko, tiga kamar. Saat ini, Els Hui berjalan ke depan penjaga toko dan mengeluarkan sebuah pelakat kayu perunggu. Tampaknya itu semacam simbol status. Ketika penjaga toko melihat pelakat kayu tersebut, senyuman di wajahnya langsung menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengaturnya. Penjaga toko secara alami tahu dari mana orang di depannya berasal. Els Hui menganggupkan kepalanya dan menyimpan pelakat kayu itu. Feng Hao dan dua lainnya menunggu di belakang Els Hui tanpa melakukan apapun. Kalian bertiga. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang terdengar. Feng Hao dan yang lainnya melihat sekeliling dengan linglung, hanya untuk menemukan bahwa pemuda berjubah bersulam itulah yang meneriaki mereka bertiga. Aku sedang membicarakan kalian bertiga. Kalian bertiga memberikan kamar kepada tuan muda ini. Bagaimana? Sebutkan saja harganya. Pemuda berjubah bersulam menemukan Feng Hao dan dua lainnya dan sebenarnya ingin mereka bertiga menyerahkan kamar mereka. Siapa kamu? Le Huang memutar matanya dan dengan cepat berkata, dari mana datangnya orang bodoh ini? Kembalilah ke tempat asalmu. Le Huang tidak bisa berkata-kata terhadap pemuda berjubah bersulam itu. Apakah orang ini punya skrup yang lepas di kepalanya? Bukankah dia perlu melihat budidayanya sendiri untuk bisa tinggal di sini? Seseorang yang baru saja maju ke alam kaisar hanyalah selusin sepeser pun di kota Dao. Sulit bagi Le Huang membayangkan apa yang diandalkan pemuda itu untuk menjadi begitu sombong. Apa yang kamu katakan tentang aku? Pemuda berjubah bersulam itu langsung marah. Dia justru disebut bodoh oleh seseorang, yang membuat hatinya terbakar amarah. Dia tampak seperti akan memulai perkelahian. Tuan muda, pavilion diskusi Dao tidak mengizinkan masalah. Silakan pergi. Pada saat ini, penjaga toko berbicara perlahan. Dia tahu bahwa ketiga pemuda yang dibawa Els Hui bersamanya pasti tidak lemah. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas kisah dalam kontes bela diri tersebut. Mereka bertiga tidak bisa tersinggung. Pergi. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak punya kamar? Sekarang, mereka bertiga punya kamar. Apakah kamu bercanda? Tahukah kamu siapa aku? Pria muda berjubah bersulam langsung merasa tidak senang dan dia menunjuk ke arah penjaga toko dan mengutuk. Enyahlah. Tinggalkan pavilion diskusi Dao. 2749. Kak kamu ingin aku enyahlah? Saat ini, pemuda berjubah brokat itu gemetar karena marah. Dia menunjuk King Sui dengan wajah memerah. Dia tidak pernah menyangka ada wanita yang berani menunjuk hidungnya dan menyuruhnya-nya. Nona, bukankah kata-katamu terlalu berlebihan? Saat ini, dua penjaga di samping pemuda berjubah brokat tidak bisa lagi menahan diri. Meskipun mereka tahu bahwa latar belakang pavilion diskusi Dao tidaklah sederhana, bagaimana mereka bisa membiarkan tuan muda mereka diintimidasi. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Atau kamu tidak mengerti bahasa manusia? Wajah King Sui dingin saat dia melihat mereka bertiga. Tidak semua orang bisa memasuki pavilion diskusi Dao sesuai keinginan mereka. Paling tidak, kalian bertiga tidak memiliki kualifikasi. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu harus melihat tempatnya terlebih dahulu. Apakah pavilion diskusi Dao adalah tempat di mana kamu dapat menimbulkan masalah? Kata-kata dingin lusui segera menyebabkan wajah ketiganya menjadi pucat. Hal ini terutama berlaku untuk pria berjubah brokat. Kapan dia pernah diperlakukan seperti itu? Memang benar ini adalah latar belakang lembah Suan Dao, tapi tidak semua orang bisa menuding tuan mudaku. Pada saat ini, salah satu pengikut dengan dingin berkata, berlututlah dan minta maaf kepada tuan muda saya. Jika tidak, apakah anda dapat menjaga wajah anda akan bergantung pada suasana hati tuan muda saya? Benar, berlutut dan minta maaf. Pengikut lainnya meraung. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Mengapa ada begitu banyak orang bodoh saat ini? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka mampu? Masing-masing dari mereka sangat sombong. Pada akhirnya, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ku bilang, bukankah kalian bertiga sedikit terlalu sombong? Kalian ingin seseorang berlutut dengan satu kalimat? Saat ini, Lehuang tidak dapat menahannya lagi. Dari mana datangnya pemuda bodoh berjubah brokat ini? Kenapa dia begitu menyebalkan? King Sui telah membela mereka sebelumnya, tetapi ketiga orang bodoh ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa perkataan mereka masuk akal. Bahkan Lehuang tidak dapat menahannya lagi. Orang-orang bodoh ini benar-benar naif dan tidak berdaya. Siapa kamu? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini? Pergilah ke samping untuk tuan muda ini. Pada saat ini, pemuda berjubah bersulam menunjuk dengan arogan ke arah Kaisar Le dan berkata, saya akan menangani anda nanti. Saat ini, wanita ini harus berlutut di depan saya. Feng Hao dan Namong Wuji sama-sama tercengang saat mendengar sikap pemuda berjubah bersulam itu. Seberapa besar keberaniannya untuk berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Permaisuri Le. Menyuruh Permaisuri Le nyahlah. Di seluruh dunia Penglai, tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, pemuda di depan mereka ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kaisar Musik tidak bisa menahan cibiran. Dia menyilangkan tangannya dan dengan dingin berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Siapa yang memberi anda keberanian untuk menyuruh saya nyahlah? Apakah kamu tahu siapa aku? Tuanku adalah Penguasa Naga Langit. Pada saat ini, pemuda berjubah brokat memasang ekspresi arogan di wajahnya saat dia berbicara. Seiring dengan kata-katanya, diskusi di pavilion diskusi Dao langsung menjadi tenang. Penguasa Naga Langit, ketenarannya tidak lemah sedikitpun. Bahkan bisa dikatakan, di era tertentu, namanya memiliki daya jerai yang tiada taraf. Supremasi Naga Ganda Bahkan Permaisuri Le ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah dia mengingat sesuatu. Pantas saja dia sombong sekali. Jadi gurunya adalah penguasa Naga Ganda. Namun, uji dengan lembut berkata pada saat ini, seolah-olah dia tahu seperti apa keberadaan penguasa Naga Ganda itu. Iya, katakan padaku, apa latar belakang penguasa Naga Ganda. Feng Hao juga kaget. Dari kelihatannya, penguasa Naga Ganda memang punya ketenaran. Kalau tidak, bahkan Namong Uji pun tidak akan terlalu berhati-hati. Seorang tua bangka yang bahkan lebih kuat dari tuanku, penguasa pedang. Bagaimana menurutmu, Namong Uji mengangkat bahunya dan berkata. Mendengar ini, Feng Hao terkejut. Pedang yang terhormat. Dari tubuh Namong Uji, Feng Hao tahu bahwa pedang yang terhormat itu tidak lemah. Namun, penguasa Naga Ganda ini secara tak terduga tiga kali lebih kuat dari pedang terhormat. Tampaknya penguasa Naga Ganda itu tidaklah sederhana. Tidak heran mengapa suasana di pavilion diskusi Dao begitu sepi saat ini. Ada apa? Apa kamu takut sekarang? Kamu masih punya kesempatan? Dengan patuh berlutut dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Pemuda berjubah brokat itu memasang ekspresi puas diri di wajahnya. Dia sangat menikmati perasaan mengungkapkan nama tuannya sementara yang lain memandang mereka dengan kaget. Sambil menggelengkan kepalanya, Elshui tanpa sadar mengungkapkan ekspresi menyedihkan terhadap pemuda berjubah bersulam. Reputasi penguasa Naga Kembar memang hebat, itu memang benar. Namun, bukankah terlalu arogan baginya untuk mengucapkan kata-kata itu di depan permaisuri musik? Siapakah Kaisarle? Dia adalah tuan muda kedua dari puncak langit yang melonjak, dan bahkan pemimpin puncak-puncak langit yang melonjak di masa depan. Bukankah dia hanya mencari masalah dengan mengungkapkan identitasnya di hadapannya? Benar saja, Kaisarle tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia pulih dari keterkejutannya. Orang bodoh ini sungguh bodoh dan naif. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Atas nama penguasa Naga Ganda, kamu bisa pergi. Ya, kamu takut sekarang. Tidak mudah bagiku untuk pergi. Kamu dan wanita jalang itu, berlututlah bersama. Kaisarle awalnya ingin menjaga perdamaian, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak akan senang dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kaisarle menghela nafas, tidak ada cara lain untuk menghadapi orang seperti itu. Jika dia ingin meyakinkannya, dia hanya bisa menggunakan metode yang sama untuk menaklukkannya. Aku sudah memberimu sedikit wajah, dan kamu masih ingin membuka toko pewarna. Serius, Kaisarle berkata dengan masam, jangan mengira aku takut padamu. Lalu bagaimana jika kamu adalah murid penguasa Naga Ganda? Tahukah kamu siapa aku? Siapa dirimu bukanlah urusanku. Berlututlah dan akui kesalahanmu, kata pemuda berjubah brokat dengan ekspresi arogan. Di seluruh dunia penglai, belum lagi kamu, bahkan tuanmu pun tidak bisa membuatku berlutut. Kaisarle tidak dapat menahan cibirannya, jika kamu tidak mempercayaiku. Kamu dapat kembali dan memberitahu tuanmu bahwa aku adalah Kaisarle, tuan muda kedua dari puncak langit yang melonjak. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, langsung menyebabkan beberapa orang mulai berdebat. Identitas tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao sama sekali tidak sederhana. Dibandingkan dengan pemuda berjubah brokat yang merupakan murid penguasa Naga Ganda, hal itu bahkan lebih mengejutkan. Aku lupa memberitahumu bahwa ini adalah wilayah lembah Dao yang mendalam. Belum lagi kamu, bahkan tuanmu tidak akan berani bersikap kurang ajar. Pada saat ini, Liu Sui dengan senang hati menambahkan dan memandang pemuda berjubah brokat itu seolah-olah sedang melihat orang idiot. Apakah tuanmu tahu kalau kamu sebodoh itu? 2750 Kata-kata Liu Sui menyebabkan semua orang di menara diskusi Dao tidak dapat menahan tawa mereka. Satu kalimat darinya telah menutup jalan mundur pemuda itu. Liu Sui awalnya ingin menghadap penguasa Naga Kembar dan memberikan kelonggaran pada pihak lain. Namun, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu tidak pernah puas dan bahkan mencoba membuat lehuang berlutut di hadapannya. Lelucon yang luar biasa, bahkan jika penguasa Naga Kembar ada di sini, mereka mungkin tidak dapat membuat lehuang berlutut, apalagi muridnya. Benar saja, wajah pemuda berjubah brokat itu memerah. Dia kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao. Ini akan menjadi lelucon besar. Tuan muda, ayo pergi. Saat ini, kedua penjaga tahu bahwa situasinya tidak baik. Ini adalah wilayah lembah dao yang mendalam, dan pihak lainnya adalah tuan muda kedua dari puncak langit tinggi. Identitasnya tidak sederhana. Setidaknya, bahkan penguasa Naga Kembar pun tidak akan berani bersikap kurang ajar. Bagaimanapun, pavilion diskusi dao adalah wilayah lembah dao yang mendalam, dan lembah dao yang mendalam memiliki hubungan dekat dengan puncak langit tinggi. Jika mereka terus tinggal di sini, merekalah yang akan menderita. Wajah pemuda itu memerah, tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tahu bahwa identitasnya tidak berguna. Jika itu adalah orang lain, maka identitasnya sebagai penguasa Naga Kembar mungkin bisa berguna. Namun, itu tidak banyak gunanya melawan permaisurile. Meskipun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, tetapi dia harus mempertimbangkan bahwa dia telah mengungkapkan nama majikannya. Jika dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, bukankah memalukan jika ekornya dibentangkan? Penguasa Naga Kembar adalah ahli yang memerintah tanpa hambatan sepanjang saman. Namun, jika masalah ini menyebar, reputasinya akan sangat buruk. Bahkan, orang mungkin mengatakan bahwa penguasa Naga Kembar takut pada dua kekuatan hegemonik tersebut. Tidak, aku tidak bisa pergi seperti ini. Pemuda berjubah bersulam itu juga tidak rela hatinya. Hal ini menyangkut reputasi tuannya, dan dia tentu saja tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya, dan sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Huff, aku khawatir tuan muda kedua dari Puncak Ling Xiao juga ada di sini untuk kompetisi pencarian pengantin pria ini. Meskipun kamu adalah tuan muda kedua dari Puncak Ling Xiao, dibandingkan dengan kakak seniorku, kamu tidak punya harapan. Keterampilan pemuda berjubah bersulam dalam mengubah topik sebenarnya tidak begitu bagus. Pada saat ini, orang lain di sekitarnya juga menggelengkan kepala. Jika penguasa Naga Kembar mengetahui bahwa murid mereka sangat mengecewakan di dunia luar, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan begitu marah hingga kehilangan muka. Ini urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, aku merasa kamu harus meninggalkan pavilion diskusi Dao ini. Kaisar Le berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak akan terus bertengkar dengan pihak lain, karena itu akan membuatnya tampak terlalu picik. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan kakak seniorku di kompetisi pencarian pengantin pria. Pria muda berjubah bersulam juga berbicara dengan putus asa. Kita lihat saja nanti, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak kenal kakak seniormu, dan aku juga tidak terlalu tertarik padanya. Kaisar Le melambaikan tangannya dengan kesal sebelum dia bertanya pada Liu Sui, bisakah kamu membawa kami ke kamar kami sekarang? Saat ini, dia merasa pasti ada yang tidak beres dengan kepala pemuda berjubah bersulam ini. Apakah ini sudah berakhir? Baiklah, tiga tamu yang terhormat, kamar kalian sudah diatur. Silahkan ikuti saya. Penjaga toko itu menganggupkan kepalanya dan hendak memimpin mereka bertiga secara pribadi. Lagi pula, dengan status Kaisar Le, tidak ada yang berani meremehkannya. Aku harus merepotkanmu, Kaisar Le menjawab dengan sopan. Dibandingkan dengan sikap pemuda berjubah bersulam, itu seperti langit dan bumi. Hal ini membuat pemilik toko tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya. Dia juga seorang murid dari keluarga bangsawan, tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak berniat untuk terus berselisih dengan pihak lain. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh masuk dari pintu masuk. Sekilas, dia melihat pemuda berjubah bersulam, dan segera berjalan mendekat. Pemuda berjubah bordir juga memperhatikan orang ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan, senior, kamu sudah datang. Kata, kakak senior, langsung membuat banyak orang mengangkat alisnya. Kakak senior, bukankah itu berarti orang ini juga adalah murid penguasa naga kembar? Kamu tidak berhasil memesan kamar. Pemuda tegap itu memiliki raut wajah yang sederhana dan jujur. Sosoknya sangat tinggi, dan dia memberikan kesan bahwa dia sangat mampu. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia bukanlah orang biasa. Tidak, penginapan ini meremehkanku dan menolak memberiku kamar. Melihat kakak laki-lakinya telah muncul, pemuda berjubah bersulam itu secara alami dipenuhi dengan rasa percaya diri, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak meneriakkan keluhannya. Tidak ada satu katapun dari percakapan ini yang terlewatkan oleh Feng Hao dan yang lainnya, menyebabkan permaisuri Le tersenyum pahit. Mengapa orang ini sangat lucu? Oh! Mendengar kata-kata kakak mudanya, pemuda tegap itu memandang ke arah penjaga toko dengan heran sebelum dia mengeluarkan sebuah pelakat kayu yang sangat indah. Praktisnya sama dengan yang diambil Liu Sui, hanya saja tidak seindah yang diambil Liu Sui. Saya punya token undangan ini, jadi tidak bisakah saya mendapatkan kamar di rumah diskusi Dao? Pemuda tegap itu tidak sombong seperti kakak mudanya. Bahkan saat ini, dia masih bertanya dengan nada acuh tak acuh. Penjaga toko segera menerima piring kayu di tangannya. Setelah membalik-balik catatan, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin tinggal, tentu saja kamu diperbolehkan. Namun, kamu hanya diperbolehkan untuk tinggal di satu kamar. Kami tidak dapat mengatur kamar tambahan. Pelakat kayu apa itu? Kaisar Le mau tidak mau bertanya. Oh, itu adalah sesuatu yang hanya dapat diperoleh oleh peserta yang telah memperoleh pengakuan dari rumah diskusi Dao. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan kualifikasi, dan kamu dapat langsung berpartisipasi dalam seleksi dengannya. Liu Sui menjelaskan. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka memiliki pengaturan huang fu hu shuang, jadi mereka tentu saja tidak membutuhkan barang seperti itu. Kaisar Le bertukar pandang dengan Feng Hao dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dari kelihatannya, orang sebelum mereka ini mungkin salah satu dari tujuh belas. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa mendapatkan tiga kamar dengan satu plakat, tapi kakak seniorku tidak bisa. Dia tidak pernah menyangka pemuda berjubah bersulam akan mulai bertingkah lagi. Dia bahkan tidak menggunakan otaknya untuk memikirkan siapa Liu Sui dan siapa dia. Bagaimana cara membandingkannya? akhirnya. Bagaimana cara mempunyai Tuf dalaki koma yang lainnya? Maka mereka juga berpindahkannya melalui potong dengan satu-tugu di dunia. Tapi bagaimana cara menangkannya, cara menangkannya. Dan kita harus menangkannya. Bagaimana cara menangkannya? Bagaimana cara menangkannya? Bagaimana cara mereka menangkan? Hanya mereka membaham diri bagian untuk memaham? Terima kasih.